jumpa lagi teman-teman semuanya sekarang kita masih membahas tentang mahasiswa baru yang akan kita bagikan sekarang yaitu brosur penerimaan mahasiswa baru ya disini akan kita gunakan yaitu dua ekstensi untuk tiga aplikasi ya teman-teman tampilannya seperti ini bagi yang mau nanti bisa di download saya akan contohkan cara mendownload dan juga cara menggunakannya oke kita langsung pada pembahasannya disini teman-teman yang pertama ada untuk CorelDRAW dan Illustrator dan yang kedua ada untuk Photoshop ya untuk CorelDRAW ini tinggal dibuka saja teman-teman nanti akan di download ya cara download nanti saja sekarang kita buka dulu bagaimana ini tampilannya dan juga cara penggunaannya teman-teman tinggal di drag saja ke dalam CorelDRAW oke tunggu beberapa saat disini ada eh font ya kalau misalkan ada notif seperti ini tinggal ditekan OK saja di sini teman-teman kita titik beratkan pada layout dan desainnya ya untuk fontnya nanti teman-teman bisa digunakan untuk yang ada saja Oke sebelumnya eh untuk brosur yang akan kita bagikan yaitu ada dua ya pertama ada bagian yang depan dan yang kedua adalah bagian yang belakang oke disini teman-teman nanti ada logo ini tidak dibagikan ya untuk logonya karena dari pripik dan ini di atas adalah untuk backgroundnya cara menggunakannya teman-teman silahkan siapkan eh pertama untuk model dan yang kedua untuk backgroundnya disini saya sudah siapkan jadi nanti teman-teman tinggal di drag saja seperti ini terus pada bagian desainnya disini karena masih dalam satu kesatuan ya masih masih di grup posisinya jadi silahkan di ungroup dulu tapi jangan dulu menggunakan di ungroup all ya kalau sudah yang ini kita simpan pada bagian atas ya sedikit informasi teman-teman bahwa ini menggunakan ukuran A4 ya jadi nanti teman-teman bisa menggunakan pada kanvas juga menggunakan ukuran A4 silahkan dipisahkan dulu di dalam desainnya kita masukkan dulu desain yang pertama ya gunakan tekan P lalu ada pada bagian yang pertama seperti itu Oke kalau sudah cara memasukkan gambarnya karena ada yang di belakang ini transparan teman-teman tinggal di turunkan saja di order klik kanan ya di order terus ada back to page ya Oke seperti itu Oke sebentar ini harus dipaskan dulu ya Oke ditekan T ya seperti itu lalu diperkecil pastikan tidak ada ruang kosong pada bagian bawah kalau sudah teman-teman yang ini kita ungroup all dulu ya supaya bisa sebentar kita ulangi ungroup objek saja Oke ini adalah bagian background-nya ini adalah bagian belakang yang belakang ini kita turunkan dengan order to back page otomatis pada bagian gambar ini akan masuk satu buah kampas ya seperti itu setelah itu teman-teman silahkan diratakan diseleksi lalu ditekan R disini teman-teman masih ada objek yang keluar ya ini tidak apa-apa kita nanti akan gunakan power clip ya caranya seperti ini teman-teman kalau tidak menggunakan power clip juga kita bisa menggunakan shape tool ya terapihkan dulu ya disini lalu ditekan L dan ditekan T ya diseleksi keduanya kalau sudah teman-teman silahkan digunakan shape tool ya dipilih lalu diklik dua kali pada gambarnya ini juga sama diklik saja Oke ini tinggal di tarik seperti itu ditarik terus diklik lagi ya pada gambarnya pinggirnya nanti bagian yang ini bisa dinaikkan seperti itu sebentar ya seperti itu jadi si gambarnya itu memang ada jadi di belakang gambar eh selanjutnya yang ini yang model teman-teman tinggal disimpan kebetulan disini saya simpan di atas dan di belakang logo ya caranya tinggal digunakan kontrol pegdown saja beberapa kali atau ditekan boleh seperti ini nanti hingga si logonya itu atau si gambarnya itu berada di belakang logo dan di belakang palet yang sudah dibuat kalau susah teman-teman ini bisa ya caranya seperti ini ditekan sip ya lalu diseleksi pada bagian luar maaf maksud saya ditekan art seleksi pada bagian luar seperti itu ya dan dipilih lagi ini jadi terpilih Oke lalu diklik kanan dan di order lalu ada to backpage otomatis ini si bagian modelnya itu ada di belakang sekali lagi teman-teman saya ulangi ya diseleksi dulu semuanya seperti ini lalu diklik kanan ada order to backpage Oke selanjutnya ini tinggal disesuaikan saja kalau masih keluar bisa menggunakan cara yang tadi yaitu menggunakan save tool diklik dua kali diklik dua kali lalu disimpan Oke itu cara memasukkan modelnya ya teman-teman dan memasukkan gambar untuk barcode nanti tinggal dimasukkan saja dan disini ada sedikit ya sedikit yang tertinggal yaitu pada bagian tombol harusnya menggunakan gradasi teman-teman caranya bisa menggunakan gradasi di gunakan interactive tool saja disini interactive tool dipilih ya di sini ada copy pil lalu dipilih pada bagian gradasi yang ini terus kita hilangkan klik kanan dan pada gambar daftar sekarangnya ini tinggal disimpan diberi warna putih dan diberikan ke ball ya atau efek dari tebal ini sudah ternyata sudah diberikan efek tebal oke untuk tulisan yang lain teman-teman bisa menggunakan eh text tool ya nanti tinggal disesuaikan saja ada beberapa poin yang bisa diisi juga ini bagian di belakangnya saya lengkapi dengan tabel ya sedikit dengan tabel mana tahu nanti ada rincian biaya seperti itu itu untuk dibawah juga ada informasi penaptaran teman-teman disini ada nomor telepon dan juga ada ikon sosial media nanti tinggal ditambahkan untuk ikon sosial medianya itu untuk ekstensi yang pertama begitu pun kalau kita menggunakan Adobe Illustrator ya pada dasarnya ini adalah formatnya AI nanti teman-teman jadi untuk Adobe Illustrator tinggal di open with saja ya open with lalu di oke seperti itu teman-teman mohon diingatkan ya saya tekankan bahwa ini adalah formatnya dotai tapi untuk CorelDRAW juga support tadi caranya tinggal di import saja sambil menunggu kita buka dulu ekstensi yang lain yaitu adalah ekstensi Photoshop ya di sini untuk ekstensi Photoshop itu ada dua file karena ada dua kampas kita buka dulu di sini saya sudah dibuka ini adalah desain yang depan belakang dan ini adalah desain yang belakang yang depan seperti itu ini kalau di Photoshop caranya teman-teman sepertinya lebih mudah ya jadi tinggal kita masukkan saja ke dalam Photoshopnya kita drag setelah itu tekan enter saja beberapa kali hingga ada di bagian depan ya lalu kita drag dulu seperti ini disesuaikan untuk fotonya kita enter dan diturunkan ke bawah ini bisa menggunakan kontrol kurung kurawal sip kiri ya teman-teman sekali lagi kontrol kurung kurawal sip kiri itu jadi ada di belakang lalu kita naikkan ya 12 kali 12 ya satu kali berarti ya oke di sini bisa dilihat teman-teman gambarnya kalau di Photoshop kita tinggal hapus saja sampai keluar dari objeknya Oke maksud saya sampai keluar tidak keluar dari objeknya setelah itu yang model juga sama ini tinggal di turunkan saja kita perkecil dulu Oke seperti ini ya enter lalu diturunkan dengan kontrol sip kurung kurung kurawal kiri dan sekarang kurung kurawal kanan beberapa kali hingga objeknya itu ada ya Oke kurung kurawal kiri lagi Oh ini disini nah seperti itu teman-teman kita turunkan dulu oke iya dan nanti kalau misalkan ada kelebihan dari objeknya teman-teman seperti yang tadi bisa menggunakan kiri serta tool Oke ini ada yang ketinggalan untuk gambarnya ini tinggal dihapus saja terus pada bagian yang model teman-teman ini ya supaya bisa masuk supaya pas maksud saya ini bisa menggunakan pada bagian yang pet ya ini ada pet pet tinggal tekan control diklik saja lalu akan terseleksi ini seleksinya pada bagian dalam kita kita pindahkan ke bagian luar caranya selek lalu ada input ya ini jadi di bagian luar jadi terbalik teman-teman sakit lagi caranya selek lalu ada input ya seperti itu lalu silahkan dihapus saja seperti yang tadi menggunakan kiri seretul Oke klik saja lalu tekan Oke dan silahkan dihapus Oke seperti itu kalau mau menghapus bentuknya pada gambar ini juga bisa dihapus Oke itu cara memasukkan model dan gambar untuk tulisan teman-teman sama saja ya kecuali yang tulisan gradasi disini menggunakan sudah menjadi objek kalau yang lain teman-teman tinggal di tekan T saja atau text tool lalu di edit ya seperti itu tinggal di kontrol A silahkan di edit untuk tulisan yang ini teman-teman ini adalah objek ya jadi tidak bisa di edit menggunakan septo jadi teman-teman harus dibuat teks yang baru ya seperti itu untuk bagian tulisan yang ini kalau membuat gradasi teman-teman kita bisa menggunakannya dengan cara di opsi blending mode ya saya contohkan disini pada bagian yang ini lalu kita pilih ya misalkan ini untuk modelnya supaya kelihatan kita menggunakan blending mode option setelah itu ada pada bagian layer style dan gunakan gradient overlay ya seperti itu jadi tinggal dipilih saja untuk gradient overlay nya bisa kelihatan di sini untuk mengambil warna teman-teman supaya selaras tinggal diklik saja seperti itu ini juga sama tinggal diklik saja nanti si bagian objek yang dipilih itu sudah menjadi gradient overlay yang seperti teman-teman lihat oke itu untuk membuat gradasi dan untuk membuat eh model dan gambar ya sisanya teman-teman silahkan boleh digunakan dan disini masih banyak layer-layer ya yang nanti ini masih bisa di edit ulang seperti itu oke itu dulu teman-teman untuk Photoshop dan selanjutnya untuk illustrator itu disini kita menggunakan satu objek ya dalam maksud saya satu file dalam dua desain ini sama saja seperti Photoshop tinggal menggunakan text tool dan memasukkan gambar ke dalam sebuah desainnya Oke teman-teman itu cara itu pembuatan maksudnya cara menggunakannya sekarang cara mendownloadnya nanti teman-teman cara downloadnya link untuk downloadnya ada di deskripsi saya akan buka coba dari dua link ya ini adalah yang pertama yang formatnya untuk Corel draw dan AI teman-teman bisa dibaca saja ini untuk informasi pendukungnya tombol downloadnya ada disini untuk format PSD nya saya sudah siapkan pada tombol atau nanti juga ada linknya teman-teman ya ini untuk format PSD kalau tadi format untuk Corel draw dan illustrator kalau ini formatnya PSD ini pun sama nanti ada tombol download yang bisa teman-teman download langsung pada bagian bawah seperti itu Oke itu dulu teman-teman silahkan di download mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih sudah berkunjung salam belajar Nesia channel